Selamat siang Jumpa lagi dengan saya Dalam Selayang Pandang Saat ini Sedang berlangsung Festival Hub Festival Uput Food Festival Di Jalan Sanggingan Acara ini berlangsung Dari tanggal 26 sampai 28 April Ada Bermacam-macam Stand disini Ini ada Salah satu stand yang Menurut saya sangat menarik Yaitu Stand bambu Olahan bambu ini Dia dari Singaparna Jawa Barat Kerjaannya sangat Rapi Dan bambu ini Dia aplikasikan Kemacam-macam Bukan hanya Seperti ini Tapi juga Ke sendok Garbu Oh ini sedotan Sudah sedotan Nama tempatnya Studio Dapur Dan di depan saya Desainernya ya Salah satu desainernya Siapa namanya mbak? Saya Mega Mega Bisa diceritakan gak Sedikit tentang Kerajinan bambu ini? Jadi awal mulanya Dulu saya Dari tugas kuliah Jadi waktu itu Saya proyek Di sebuah desa Di Singaparna Namanya desa Padakembang Disana banyak sekali Pengerajin bambunya Cuman emang sekarang Regentrasinya Gak jalan Karena disana Banyaknya emang Orang-orang yang umur 40 tahun ke atas Yang ngerjain Anak-anak mudanya Kebanyakan Pergi ke kota Buat jadi buruk Atau misalnya jadi Apa ya Pramuniaga Kayak gitu Jadi keahlian dari Crafting bambunya sendiri Jadi gak ada Regenerasinya Terus udah gitu Kenapa kayak gitu Soalnya Kerajinan bambu ini Disana Mereka biasa bikin Kayak keranjangan-keranjang Yang banyak ada di pasar Yang kualitasnya Oh masih yang seterana Yang biasa dipakai Masyarakat pada umumnya Betul Nah dari situ tuh Harga jualan Harga nilai Yang mereka dapetin tuh Sangat sedikit gitu loh Buat kesejahteraan mereka Jadi Nah dari situ Karena aku basicnya Desain produk Terus aku cari tau Gimana Mencoba buat Ngasih Solusi alternatif Buat mereka Buat kita kembangin Desainnya Kita kembangin kualitasnya Supaya harga Nilai di pasarnya Juga jadi baik Penghasilan ke mereka Juga jadi lebih baik Makanya kayak kita Pake teknik-teknik Sebenernya ini kayak teknik Anyaman yang biasa Mereka pake Cuman kayak proses Pengolahan Apa namanya Penghalusannya beberapa kali Ditambahin Supaya kualitasnya Jadi bisa ekspor Termasuk desainnya Juga dikembangkan ya Supaya lebih Enak dipandang juga Ada berapa Desain yang sudah Dibuat mbak Wah Kalau artikelnya sekarang Udah ada 40 40 desain ya Itu mbak Siapa tadi Saya Mega Mbak Mega Bekerja sendirian Atau ada teman-teman lainnya Jadi saya Di studio Dapur Bertiga Sama teman-teman saya Ada Alain Sama satu lagi Mau ulangan Terus gini Kalau misalnya Ada orang tertarik Bisa berkunjung ke studio gak Kalau berkunjung ke Jadi studio kita di Bandung Sedangkan teman workshop kami Di Singaparta Boleh banget sih Kalau misalnya pada Mau ke Singaparta Buat-buat proses produksi Kasih alamatnya mbak Kalau di Singaparta Ada di Padahkembang Biasanya kalau ke sana Kita harus berangkat Bareng-barengnya Dari Bandung Untuk ke sana Berarti harus kontak mbaknya dulu Iya betul Berapa kontaknya Sama emailnya Oh ya emailnya aja ya Emailnya ada di Info at Studio Dapur dot com Websitenya ada di www.studiodapur.com Instagramnya ada di Atstudiodapur dot Eh Atstudiodapur Iya Makasih mbak Mega Iya makasih banyak Semoga Semakin berkembang Desain-desainnya Demikian dari saya Sampai jumpa Di gelombang yang sama Dalam Selayang Pandang Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati